Bismillah. Bapak dan Ibu semua, insya Allah kami akan coba menggambarkan bagaimana proses pembelajaran di kelas nanti bersama anak-anak. Seperti yang tadi sampaikan oleh Ustadz Yudi, kurang lebih ada tujuh tahapan ya. Mulai dari pembukaan, kemudian ada persepsi atau pengulangan materi, kemudian ada penanaman konsep, materi pokok pembahasan yang baru, kemudian ada pemahaman, lalu kemudian ada latihan, kemudian ada evaluasi atau penilaian, dan kemudian terakhir penutup. Insya Allah kami akan coba mencontohkan ataupun menggambarkan prosesnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wasabi ajma'in amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Wa terbiasa Allah. Alhamdulillah. Masya Allah semangat semuanya ya. Baik, teman-teman semua. Insya Allah sebelum kita mulai materi ataupun pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa mari kita awali dengan sama-sama membaca doa. Dimulai dari ka'awud dan basmala. Wahid ifnan falafah. A'udhu billahi minash shaitanin rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siraat al-mustakim. Siraat al-ladhin an'amda alayhim. Ghayri al-mabduubi alayhim. Walakta al-min. Amin. Rabbi ifirli wal walidayya walil mu'minina amin. Rabbi ifirli wa li sabarih wa yathirli amrih. Wahlu ulakadatan min lisanih. Ya Fattah, Ya Alim Iftah lana babana Bilqur'an العظيم Nasruh minallah Wafatruh tarib Wabashiril mu'minim Allahumma nawwir Bikitabika basari Wa atliq bihi lisani Washrah bihi sadari Wastamil bihi jafadi Bihaulit wa quatik Fa inna hu la hawla Wa la quwwata illa bih Wa inna hu la hawla Wa la quwwata illa billahi Bihi al-azim Baik, Masya Allah Alhamdulillah Teman-teman semua mudah-mudahan dengan membaca doa Allah berkahi kegiatan hari ini Dan Allah mudahkan kegiatan kita Baik, selanjutnya Sebelum kita Masuk ke pembelajaran ummi Seperti biasa Kita muraja'ah terlebih dahulu Ya, kemarin kita sudah Membaca surat Al-fil ayat yang pertama Ya, kita mulai dari Membaca ta'awud Kemudian basmalah Dan surat al-fil ayat yang pertama Wahid itnan salata A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Baik, coba kak Wiwin Dibaca ayat yang pertama Surat al-filnya Baik, Masya Allah Selanjutnya kak Nisa Silahkan Masya Allah Semuanya sudah lancar Dan sudah hafal Ayat yang pertama Baik, selanjutnya Kita akan hafalkan Ayat yang kedua Ya, Ustaz akan contohkan Terlebih dahulu Kemudian nanti Diikuti oleh semuanya Alam yaj'al kaidahum fi ta'lil Alam yaj'al kaidahum fi ta'lil Silahkan diikuti Alam yaj'al kaidahum fi ta'lil Alam yaj'al kaidahum fi ta'lil Baik, Masya Allah Coba kak Nisa Ayat yang kedua Dicoba Alam yaj'al kaidahum fi ta'lil Masya Allah Selanjutnya kak Wibin Coba Masya Allah Nanti di rumah di Murojah kembali ya Surat al-fil Ayat satu dan ayat keduanya Baik Ya, Masya Allah tadi Bacanya baik sekali Dan dua-duanya mendapatkan nilai A ya Masya Allah Baik, selanjutnya kita Masuk ke pembelajaran UMI ya Masuk ke pembelajaran UMI Setelah akan Lihatkan alat peraganya Baik, kelihatan Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya Pokok bahasan selanjutnya Kita Murojah terlebih dahulu Materi Sebelumnya Ya Baik Coba sama-sama Yang ini dibaca apa Yang ini Baik Sekali lagi Sekali lagi Lebih semangat Lebih keras Masya Allah Selanjutnya Selanjutnya Masya Allah Sekali lagi Masya Allah Ya Lancar semuanya Berarti di rumah Di Muroja'ah Dengan Umi dan Abinya Baik Selanjutnya Kita akan masuk ke Materi Ataupun pokok Pembahasan yang baru Ya Pokok pembahasannya yang baru Ya Sebelum kita masuk ke yang baru Sebelum kita masuk ke yang baru Coba yang ini dibaca apa Yang ini Nah Selanjutnya Yang ini dibaca U Sekali lagi Lebih keras Lebih semangat Masya Allah Baik Yang Bapak-Bapaknya boleh ikuti Baik Sekali lagi Dibaca dari yang pertama Lebih keras Masya Allah Sekali lagi Masya Allah Baik Coba Yang bawahnya Kak Nisa Masya Allah Selanjutnya Kak Wiwin Coba Bapak-Bapaknya Yang ini dibaca apa Masya Allah Ya Baik Semuanya sudah Bisa ya Jadi materi kita pada hari ini Pokok pembahasannya yaitu U Ya Coba ikuti Ustadz Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini dibaca Yang ini Masya Allah Baik Ya Selanjutnya Ya Alhamdulillah ya Semuanya sudah bisa mengikuti Pembahasannya dengan baik Selanjutnya kita akan latihan Ya Membaca dari buku Uminya Ya Ya udah gak apa-apa Ya selanjutnya nanti kita akan baca dari buku Uminya Kemudian nanti akan dinilai Oleh Ustadz dan Ustazianya Baik Teman-teman semua Masya Allah Alhamdulillah Ya hari ini luar biasa Teman-teman semuanya semangat Dan mengikuti pembelajaran dengan sangat baik Ya Ustadz Ya ingatkan semuanya untuk Muroja'ah di rumah Hafalannya yang sudah dihafal Kemudian juga materi Umi yang sudah dipelajarinya Kembali di Muroja'ah dengan Umi atau dengan Abinya di rumah Ya Baik Sebelum kita tutup Mari kita tutup dengan membaca doa Sikap berdoa Diangkat tangannya Ditundukan kepalanya Allahumma arhamna bilqur'an Wajjal hu lana imaman wa nuran wa huda wa rahma Allahumma zhakkirna minhu manasina wa alimna Minhu ma jahilna Warizukna tilawatahu Anak al-layli wa atraf al-nahar Wajjal hu lana hujjatai Ya Rabbal Alamin Baik Masya Allah Ya Alhamdulillah Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini Dengan membaca doa kafaratul majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu al-layla ila Antasakiru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh